Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Hari ini Bu Ami akan membawakan sebuah cerita tentang binatang Judulnya Ulat Kecil Yang Baik Hati Ceritanya begini Di sebuah hutan hiduplah berbagai jenis binatang Di antaranya ada gajah, ada ulat, ada gagak, dan ada kupu-kupu yang terkenal karena kecantikannya Tetapi kecantikannya membuat dia menjadi sombong Suatu hari Si gajah berjalan-jalan di dalam hutan Sambil mencari makanan kesukaannya Tanpa disadarinya Belalai si gajah tersangkut dirantik Si gajah tersangkut dirantik 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 Ayo, ulat Iya, sahabat Satu Dua Aduh, susahnya Ayo, ulat Sedikit lagi Ayo Satu Dua Tiga Terima kasih, ulat Kamu memang sahabatku Terima kasih, ya Iya, iya Ya sudah, aku pergi dulu, ya Sudah gajah Sudah ulat Si gajah pun berjalan di dalam hutan Di tempat lain Si kuku-kuku menari dengan semangat Dia mau muji-muji dirinya sendiri Aku cantik Sekali Siapa tak mamaku Kuku-kuku yang lucu Aku memang cantik dan lucu Kecantikanku sudah terkenal di hutan ini Saking asiknya menari-nari Tanpa disadarinya lagi Ternyata si kuku-kuku tersangkut di sebuah antipu Aduh 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 Sayapku sobat Tersangkut Aduh, tolong aku Tolong 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 Si kuku-kuku pun berteriak kesakitan Hingga terjengar juga oleh si gajah Belum lama kamu menertawakanku Sekarang kamu sudah kena batunya Tolong aku gajah Tolong aku Maaf ya Aku tidak akan menolongmu Tolong gajah Datanglah si burung gagak Gajah Tak usah bantu si kuku-kuku itu Dia kuku-kuku yang sombong Aku pernah mencoba menegurnya Tapi dia malah menghinaku Dia mengatakan padaku Tubuhku hitam Dia tidak mau bermain denganku Hah? Dia pernah berkata begitu gagak Iya Aku tidak bohong Oh Kamu memang keterlaluan kupu-kupu Tolonglah aku Bantu lepaskan aku Aku tidak sudi menolongnya Si gagak pun pergi dari hutan itu Lalu si ulat berkata Hei gajah sahabatku Kamu tidak boleh begitu Aduh Kasian kan si kupu-kupu Dia pasti kesakitan Iya betul Iya betul Aku kesakitan Ayo gajah Bantu Kamu ini Tidak boleh begitu ulat Dia harus merasakan Akibat dari perbuatannya Dia sudah menghinasi Sikap gagak Sudah tadi menertawakan aku Biarlah gajah Nanti mana tahu Kalau dia dibantu Dia akan berubah menjadi winatang yang baik Semoga Allah menunjukinya Baiklah Ini karena kamu ulat yang baik hati Maka aku mau menolongnya Hah Kamu mau menolongnya gajah Iya Aku akan menolongnya Ayolah kupu-kupu Ayolah gajah Cepat bantu aku Iya iya Sabar Satu Dua Tiga Terima kasih gajah Tapi Kamu lihatkan sayapku sudah sobek Aku tidak cantik Seperti kan lagi Tidak apa-apa kupu-kupu Walaupun kamu jelek Kami tetap mau berteman denganmu Benarkah itu gajah Iya Tapi kamu terima kasih dulu tuh Sama si ulat Iya Terima kasih ya ulat Sama-sama Sekarang aku baru tahu bahwa teman itu perlu Aku tidak mulai sombong Aku janji Aku tidak akan sombong lagi Sejak itu Sejak itu si kupu-kupu tidak sombong kepada binatang disana Dia pun bersahabat Dan si kupu-kupu disayangi oleh binatang yang lainnya Demikianlah cerita ibu Semoga anak-anak ibu tidak sombong seperti kupu-kupu tadi Karena sombongan tidak berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton